Selamat datang di channel Marlin Suh, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. 8 Manfaat Saffron 1. Menangkal Radikal Bebas Saffron mengandung berbagai komponen antioksidan. Sehingga dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Seperti telah kita ketahui, radikal bebas dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung dan kanker. 2. Turunkan Napsu Makan dan Kurangi Berat Badan Sebuah penelitian terhadap sekelompok wanita, menunjukkan bahwa wanita yang mengkonsumsi suplemen saffron selama 8 minggu, mengalami penurunan napsu makan, dan berat badan yang lebih signifikan. Dibandingkan kelompok wanita yang tidak mengkonsumsi suplemen saffron, selain dapat membantu penurunan berat badan, suplemen saffron juga diketahui dapat menurunkan lingkar pelut dan masa lemak total pada pasien dengan penyakit jantung koronel. 3. Tingkatkan mood dan bantu pengobatan depresi Menurut hasil beberapa penelitian yang dilakukan pada pasien depresi, suplemen saffron dapat menjadi tambahan dalam pengobatan depresi ringan hingga sedang dengan efek samping yang cenderung minimal. Saffron juga memiliki efek anti-radang, antioksidan, dan neuroproteksi atau perlindungan pada saraf. 4. Bantu pengobatan kanker Sebuah penelitian di laboratorium menyatakan bahwa saffron dapat menekan laju pertumbuhan sel kanker pada kanker usus. Selain itu, komponen antioksidan dalam saffron yang bernama krosin dapat membuat sel kanker lebih sensitif terhadap kemoterapi. Walaupun hasil penelitian ini menjanjikan efek anti kanker dari saffron masih perlu diteliti lebih lanjut dan dibuktikan secara klinis pada manusia. 5. Ringankan nyeri height dan gejala PMS Pada sebuah penelitian Kelompok wanita yang mengkonsumsi kapsul berisi 15 mg saffron sebanyak 2 kali sehari mengalami gejala fisik dan emosional Promenstrual Sindrom atau PMS yang lebih ringan dibandingkan kelompok wanita yang tidak mengkonsumsi kapsul berisi saffron tersebut 6. Turunkan kadar lemak darah Walaupun masih dibutuhkan studi lebih lanjut dengan durasi lebih lama konsumsi saffron terlihat dapat menurunkan kadar kolesterol dan triglycerida serta meningkatkan konsentrasi kolesterol baik atau high density lipoprotein atau HDL 7. Bantu ringankan alzheimer Pada sebuah studi terhadap penderita penyakit alzheimer konsumsi saffron sebanyak 15 mg 2 kali sehari dapat meningkatkan fungsi kognitif yang cukup signifikan 8. Bantu pengobatan diabetes Pada penelitian awal yang melibatkan sampel tikus uji coba saffron dapat meningkatkan efektivitas hormon insulin namun tentu saja hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut untuk membuktikan manfaat saffron dalam membantu pengobatan pasien diabetes berdasarkan berbagai penelitian konsumsi saffron sebanyak 30 mg per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat bagi kesehatan terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh